ESP Now adalah protokol komunikasi kabel yang dikembangkan oleh Expressive yaitu pengembang dari ESP ini sendiri memungkinkan kontrol perangkat secara langsung, cepat dan bergaya rendah tanpa memerlukan router bekerja dengan Wi-Fi dan Bluetooth LE mendukung ESP8266, ESP32 maupun produk ESP yang lainnya kita punya satu device sebagai master yang dia juga punya MAC address kemudian ada satu lagi sebagai slave atau penerima data dia juga punya MAC address karena si ESP master juga tahu MAC address dari ESP slave maka dia bisa mengirimkan secara langsung dia bisa satu arah jadi dari master hanya mengirim ke slave dan bisa juga dua arah jadi si master mengirim data ke slave kemudian slave-nya mengirim balik ke master oke yang pertama kita akan mengecek MAC address masing-masing dari ESP ini sudah ada codingnya library yang diperlukan yaitu wifi.h kemudian kita atur portret serial monitor wifi-nya kita gunakan mode STA atau sebagai station kemudian kita akan menampilkan nilai MAC address-nya disini saya sudah punya dua ESP yaitu port USB 0 dan USB 1 kita akan mengecek kelebih dahulu yang ada di USB 0 kemudian kita upload oke ini sudah selesai upload buka serial monitor kemudian kita reset si ESP-nya nah ini sudah muncul A4 CF 12.05 G598 kita data terlebih dahulu oke ini sudah selesai untuk USB 0 oke ini agak lagi USB 1 kita ganti port-nya ke USB 1 kemudian upload buka serial monitor-nya lagi kemudian reset si ESP-nya oh iya ini sudah muncul MAC address-nya kita data lagi yang pertama kita akan mencoba untuk komunikasi satu arah yaitu master mengirim ke slave yang pertama master di master kita memerlukan dua library ini yaitu spnow.h gangwefi.h kemudian ada MAC address tujuan ini kita sesuaikan dengan MAC address yang sudah kita cekatkan karena master ini di USB 0 maka slave-nya gaji USB 1 untuk MAC address USB 1 yaitu F0 08 G1 62 G6 E8 ini tidak sesuai kemudian selanjutnya itu ada struktur data yang dikirim kita gunakan struct dengan isinya yaitu ada variable A kiperdata chart B kipenya engager C float D boolean mungkin kita buat variable dataku selanjutnya kita buat variable peer info dari spnow peer info agar skor T selanjutnya kita buat fungsi callback jika garta terkirim namanya CB terkirim untuk parameternya yaitu ada MAC address kemudian statusnya jika statusnya sukses maka akan mengambilkan gulisan sukses jika sebaliknya maka akan mengambilkan gulisan gagal masuk ke fact setup kita atur boot track serial yaitu 11.5.200 kemudian atur mode nya yaitu station kemudian inisialisasi spnow menggunakan fungsi spnow ini jika gagal inisialisasinya maka akan menampilkan gulisan gagal inisialisasi spnow selanjutnya kita akan menggantikan fungsi cb terkirim sebagai callback pengiriman kita masukkan MAC address tujuan ke variable peer info dot peer address kemudian channel nya kita atur 0 encrypt nya kita isi dengan false kemudian kita tambahkan MAC address tadi yang sudah masuk ke peer info ke spnow add peer jika pengambahan ini gagal maka akan muncul gagal mengambah peer dan program 3 akan lanjut ke perintah selanjutnya kemudian di void loop kita akan mengisi nilai ke masing-masing variable struct untuk yang A itu kan char kita tulis dari master kemudian B nya itu ngilainya random aja dari 1 sampai 20 kemudian kemudian C itu kipenya vlog kita isi 1,2 kemudian D kipenya boolean kita isi dengan false kemudian kita kirim data menggunakan fungsi espnow send parameternya itu make address tujuan kemudian ada data ku kemudian size nya untuk nilai kembaliannya itu ada result result ini status proses ngirimnya jika espnya oke maka berhasil jika giga maka gagal tapi status untuk sudah terkirim ke slave nya atau belum itu ditentukan oleh callback nya di callback nanti ada status nya jika si slave nya menerima maka pengirimannya sukses tapi jika si slave nya tidak menerima ataupun tidak gagal slave nya maka pengiriman gagal kita upload ke fork usb 0 oke untuk bagian slave nya library nya masih sama yaitu espnow.h dan wifi.h untuk struktur data yang diterima ini harus sama dengan struktur data yang dikirim selanjutnya ada pembuatan fungsi callback jika menerima data nama fungsi yaitu cp terima untuk parameternya itu ada make address kemudian data diterima dan panjangnya data yang diterima kemudian kita tampung di variable data sesuai dengan stroke data yang kita kirim selanjutnya kita akan mengampilkan panjang data yang diterima kemudian ada nilai char nya yaitu dari variable A kemudian nilai engagement nya dari B float nya dari C dan booleh nya dari D selanjutnya ke work setup kita atur nilai board rate serialnya 11500 kemudian module nya yaitu station WVSTA kemudian kita inisialisasi spnow menggunakan fungsi spnow ini jika gagal maka akan mengampilkan tulisan gagal inisialisasi spnow kemudian selanjutnya kita akan menggapkan fungsi callback jika menerima data yaitu fungsi cp terima di break loop di kosongkan saja karena kita hanya akan mengampilkan yang kita terima saja kita upload ke port usb 1 sebagai slave oke di sebelah kiri ada master kemudian di sebelah kanan ada slave yang kita akan tampilkan di serial monitor yaitu dari master maka kita atur port nya ke usb 0 kita buka serial monitor nya buka juga aplikasi untuk mengampilkan data serial dari slave di bagian kiri atau di master gelusannya juga sukses kekirim kemudian kita coba ditampilkan di slave nya ini sudah menerima data ada gelusan dari master kemudian ada engager plot kemudian ada boolean jika kita coba cabut esv slave nya maka hasil dari callback nya itu pengiriman gagal oke kita perlebar dulu tampilannya yang dari callback itu gagal karena si slave nya tidak ada yang berarti tidak mengerima tapi di bawahnya gagusan berhasil itu yang ada di flag log berhasil ini adalah status dari proses ngirim nya tapi belum tahu si slave nya itu mengerima atau tidak untuk melihat si slave nya mengerima atau tidak kita lihat dari fungsi callback nya dan di callback kelusanya gagal ini kita coba hidupkan lagi si sp slave nya dan ini sudah berhasil lagi hasil dari fungsi callback nya kita coba buka dulu di aplikasi serial nya juga kita clear biar kelihatan nilainya ini sudah berhasil ya oke kita lihat dulu struktur datanya yang diterima dan yang kita kirim untuk strukturnya kan yang A atau yang pertama itu bentuknya cara itu terusahnya dari master kemudian yang kedua itu integer dan yang ketiga itu vlog dan yang terakhir itu boolean sudah sesuai jika ada pertanyaan ataupun request tutorial bisa tulis di kolom komentar terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe ya